Part ketiga, cara menanam strawberry Part sebelumnya, yang pas pertama kali beli, kemudian perkembangan satu bulan selup kemudian Sudah bunda upload dalam bentuk video shot ya di channel youtube ini, channel youtube bunda HF Pertama kali beli 13 September, kemudian 14 Oktober bunda update Sama dalam bentuk video shot juga yang belum lihat, seperti apa awalnya, kemudian sebulan kemudian Bisa lihat ya di channel bunda Dari 4 jenis strawberry yang bunda beli dari Sopi Itu ada 3 jenis yang masih bertahan Jadi satu jenisnya sudah mati pas sebulan itu, sebulan pertama Jumbo California, kemudian Manora, Kelly Bridge, Alhambilasi masih bertahan Kemudian yang Sweet Charlie yang sudah mati Nah ini bunda update yang tanggal 7 November Nah ini sudah mulai muncul bunganya Kemudian ada yang mau mulai berbuah Tuh ada beberapa, ini yang Jumbo California ya Jadi ada bunga-bunganya Tuh ada beberapa bunga juga Kemudian sudah muncul seluruhnya juga Kemudian ini yang di tengah yang Manora, mulai berbuah juga Nah kelihatan ya bunganya Kemudian Itu seluruh-selurnya tuh Nah ini yang Kelly Bridge Kelly Bridge ini seluruh-selurnya banyak ya Nyampe nyebrang ke sebelahnya Nah ini awalnya bunda biarkan aja nih seluruh-selurnya Jadi seluruh-selurnya itu baru fungsi untuk memperbanyak diri ya Jadi nanti muncul seluruh-selur Kemudian muncul daun-daunnya Nah ini yang daun-daun yang udah tua dicabutin Nah terus ini perawatannya juga setiap 2 minggu Bunda kasih pupuk NPK di Jadi dikasih lubang kan di tanah di sebelahnya pohonnya itu Kemudian dikasih pupuk NPK sedikit Terus dikubur lagi setiap 2 minggu seperti itu Nah ini ada update lagi tanggal 23 November Nah ini yang California Jumbo Nah waktu itu yang udah mau berbuah Agak layu Satu itu Tapi yang lainnya sih masih bertahan Makin banyak sih seluruh-selurnya juga banyak Jadi yang paling cepat untuk berbunga itu yang ini Yang California Jumbo dan paling banyak seluruhnya juga Terus ini yang Manora ya Yang Manora juga mulai ada bunga-bunganya Terus kemudian Ya itu masih bertahan ya bunga yang waktu itu Kemudian yang sebelahnya lagi Ini yang Kelly Bridge Kelly Bridge belum berbuah sih Kalau yang Kelly Bridge dan belum berbunga juga Tapi waktu itu udah muncul seluruhnya Nah kan seluruhnya itu kan Kalau jatuh ke tanah dia muncul akar kan Nah terus sekalian aja dia ditanam Dia jadi tanaman baru Jadi fungsinya seluruh-selur itu untuk memperbanyak diri Itu tadi ya yang agak layu yang berlari California Jumbo Jadi bunda itu tinggal diberbes ya Ada taran rendah Nah kita coba lihat ya nanti bulan depan Seperti apa perkembangan stroberi-stroberi ini Apakah sudah mulai berbuah besar Atau seperti apa Setelah seluruh-selurnya pada dipotongin Apakah buahnya akan bertambah besar Waktu itu kan seluruh-selurnya dibiarin aja ya Dan buahnya tidak berkembang Begitu banyak perubahannya Nah setelah ini seluruh-selurnya pada dipotongin Nanti kita lihat bulan depan ya Sampai jumpa di video video berikutnya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya